Saya sampaikan kemarin menghadapi eksternis yang tidak masuk akal. Kenapa yang tidak masuk akal? Begini, seorang ibu bunuh diri dengan dua anaknya perempuan itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Coba bayangkan, seorang ibu dia mengandung anaknya dengan setengah mati, dengan dipiara, makan vitamin, makan supaya bagus. Setelah itu, dia susui, kemudian dipiara sampai besar, dengan kasih sayang. Jangankan nyamuk pun dia tidak boleh hingga, saking sayangnya. Kita lihat harimau, mana ada harimau gigit anaknya, tidak ada, apalagi bunuh anaknya, tidak ada. Nah ini tidak masuk di akal manusia. Kita menghadapi kelompok teroris yang tidak masuk akal. Ini musuh kita bersama.